Sampai jumpa di video selanjutnya Tiap hal boleh dibawa dalam doa pada diri Oh betapa kita susah dan percuma berlelai Bila kurang pasrah diri dalam doa padanya Jika boleh mencoba Kecobalah hidupmu Jangan kau berputus asa Pada Tuhan berseru Yesus kawan yang setia Tidak ada taranya Ia tahu kelemahan Berikan doa padanya Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Jumpa lagi bersama kami di dalam program Hikmat Pagi Sebelum memulai perenungan kita pagi hari ini Mari kita berdoa Bapak Surga kami sungguh bersyukur Untuk pagi hari ini Engkau memberikan hari yang baik Bagi kami Dan sebentar lagi kami ingin Mendengarkan sebagian Dari firmanmu Kiranya engkau memberkati kami Buka pikiran dan hati kami Dan mampukan kami untuk mengerti Dan kiranya engkau juga Memampukan kami Untuk kami boleh melaksanakan Apa yang engkau kehendaki Kami juga menyerahkan Pendeta Utomo yang akan menyampaikan firman Tuhan Kiranya engkau urapi Sehingga firman boleh tersampaikan dengan baik Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amin Baik bapak ibu dan saudara sekalian Tema renungan kita pagi hari ini Ialah doa dalam kesesekan Firman Tuhan akan diambil dari Kisah para rasul 4 Ayat ke 31 Yang berbunyi demikian Dan ketika mereka sedang berdoa Goyanglah tempat mereka berkumpul itu Dan mereka semua penuh dengan roh kudus Lalu mereka memberitakan firman Allah Dengan berani Demikian firman Tuhan Syukur kepada Allah Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Dalam kisah para rasul pasal 4 Digambarkan bahwa Petrus dan Yohanes Berada dalam bahaya Para pemimpin agama Yahudi di Yerusalem Yang menentang Injil Telah memperingatkan mereka Untuk berhenti menginjil Kisah para rasul pasal 4 ayat 18 Ketika kedua rasul tersebut Menceritakan hal ini Kepada orang-orang percaya yang lain Mereka langsung berdoa bersama Doa tidak dilakukan sendiri-sendiri Tetapi doa dilakukan secara bersama-sama Herbert van der Luuk Melihat apa yang digamparkan Dalam kisah para rasul pasal 4 Sebagai sebuah peristiwa Yang sungguh menggetarkan hati Mula-mula mereka memuji Allah Kemudian mereka memohon Agar diberi keberanian Untuk melanjutkan pelayanan Hasilnya sungguh dramatis Rumah mereka bergoyang Dan mereka dipenuhi oleh roh kudus Dengan berani mereka bersaksi Menikmati kesatuan rohani Dan dengan rela Membantu mereka yang membutuhkan Ayat 31 sampai ayat 37 Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Herbert van der Luuk Mengungkapkan Bahwa ia belum pernah merasakan Sebuah bangunan bergoyang Saat persekutuan doa berlangsung Namun saya pernah menyaksikan Bagaimana kuasa Allah bekerja Saat Herbert berusaha membantu Memulihkan suatu pernikahan yang hancur Atau gereja yang sedang terpecah Yang mengajak mereka Semua yang terlibat Dalam permasalahan untuk berdoa Kadangkala mereka menolak Ada kalanya pula Mereka menggumamkan doa dengan terpaksa Dan persekutuan-persekutuan itu pun gagal Akan tetapi Dapat pula terjadi Bahwa seseorang Mau berdoa dengan sungguh-sungguh Suasana pun berubah Dengan sangat cepat Pengakuan dan pengampunan Segera menggantikan Tuduhan dan pembalasan Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Tadkala kita berdoa dengan sungguh-sungguh Seraya memuji Allah Dan mencari kemuliaannya Hal yang besar akan terjadi Itu sebabnya Doa harus Senantiasa berasal dari hati Ketika dalam kesesakan Berdoalah dengan hati Ketika mengalami kesulitan Dan penghambatan Dalam menyatakan kebenaran Berdoalah dengan sungguh-sungguh Karena Tuhan mendengar seruan anak-anaknya Yang meminta tolong Tetaplah berdoa Dalam kesesakan Dalam memberitakan kebenaran Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik tidak mudah bagi kami Untuk memberitakan kebenaran Injil Tidak mudah bagi kami Untuk memberitakan Tuhan kami yang besar Di dalam Yesus Kristus Ada banyak hal yang menjadi kendala Baik dalam diri kami Ataupun dari luar Kami menyerahkan Pemberitaan firman ke dalam tanganmu Dan terlebih dari semuanya itu Biarlah kami terus berdoa Supaya firman Tuhan disampaikan Kebenaran Injil dinyatakan Dan Tuhan dimuliakan Pakailah kami Menjadi kitab-kitab yang terbuka Untuk menyatakan kebenaran Tuhan Untuk menyatakan Apa yang menjadi isi hati Tuhan Dan biarlah Melalui kehidupan kami masing-masing Nama Tuhan dimuliakan Dan banyak orang Mengenal Tuhan Percaya kepada Tuhan Dan memberikan hidupnya kepada Tuhan Bagi kami hari ini Tuhan Di tengah karya kami Dimanapun Kami boleh memuliakan Tuhan Dan memberitakan Injil Kami berdoa dengan tekun Kami berdoa dengan sungguh-sungguh Dan biarlah doa Mengubah segala sesuatu Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Penatua Arif Bicara tentang doa ini Pak Menurut Penatua Arif Seberapa penting doa Doa bagi orang percaya Seperti nafas bagi tubuh kita Setiap saat kita harus berdoa Bagi saya berdoa tidak harus Melipat tangan Tutup mata Dalam keseharian kita Dalam tindakan kita Dalam perilaku kita Kita harus senantiasa berdoa Begitu menurut saya Doa penting ya Pak Penting sekali untuk kita Bapak Ibu Selara Mari kita terus berdoa Memohon segala permohonan Dan pengharapan kita kepada Tuhan Doa yang sungguh-sungguh Doa yang keluar dari hati Selamat berkarya Selamat menikmati kasih setia Tuhan Jaga kesehatan Pakai masker Jaga jarak di tengah kerumunan Cuci tangan bersih dengan sabun Tetap semangat Tetap sehat Tuhan memberkati kita